Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Mahika Karmani Putri Saya adalah staff dari Seksi Kesehatan Lingkungan dan Penyihatan Pangan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Saya kebahagiaan untuk membawakan materi tentang penyakit bawaan makanan Oke, mungkin kita langsung saja Pokok bahasan dalam materi ini yang pertama adalah pengenalan Penyakit bawaan makanan berserta definisinya Kemudian efek penyakit bawaan makanan terhadap rencernaan Dan beberapa contoh penyakit bawaan pangan Nah, mungkin yang pertama adalah definisi penyakit bawaan pangan Jadi kita biasanya pernah mungkin bapak-bapak ibu-ibu pernah dengar Dengan istilah foodborne disease atau penyakit bawaan makanan Adalah penyakit akibat mengkonsumsi pangan yang terkontaminasi Jadi bapak ibu apabila dalam penyelenggaraan atau dalam pengelolaan makanannya Tidak memenuhi kaedah hygien sanitasi Ini dapat menimbulkan resiko pangan ini terkontaminasi Nah, ketika sudah terkontaminasi dengan tidak baik Ini akan mengakibatkan tadi foodborne disease ini Yang mencakup reaksi alergi dan kondisi lainnya sebagai pembawa alergen Nah, tadi sudah penyakit bawaan makanan Selanjutnya adalah keracunan makanan Nah, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2013 Tentang kejadian luar biasa keracunan pangan Keracunan pangan ini adalah Seseorang yang menderita sakit Dengan gejala dan tanda keracunan Yang disebabkan karena mengkonsumsi pangan Yang menggandung cemaran biologis atau kimia Nah, sebenarnya penyakit bawaan makanan ini memiliki populasi rentan Populasi rentannya ini ada 5 Yang pertama adalah bayi dan balita Wanita hamil Kemudian lansia atau manula Kemudian orang yang sedang mengkonsumsi obat Yang terakhir adalah orang yang memang sedang sakit Sehingga imunitasnya memang sedang turun Selanjutnya penyakit bawaan makanan ini punya 2 jenis Yang pertama itu adalah infeksi Yang kedua adalah intoksikasi Nah, infeksi ini biasanya Berasal dari bakteri atau virus atau parasit Nah, dia menyerang dan berkembang biak di dalam lapisan usus Nah, masa inkubasinya ini adalah hitungannya jam hari Nah, yang selanjutnya adalah intoksikasi Tadi infeksi, sekarang intoksikasi Intoksikasi apa? Jadi, mikroorganisme yang ada di makanan gitu Yang seharusnya tidak ada di makanan ini Mengeluarkan racun gitu Nah, apa namanya ketika mengeluarkan racun Kita serap dalam tubuh Nah, itu yang biasanya disebut dengan keracunan Jadi, ada 2 jenis infeksi dan intoksikasi Nah, penyakit perjalanan penyakit bawaan makanan ini Yang pertama, ketika kita makan Ini memiliki efek yang pertama di lambung Bapak-Ibu bisa lihat di sini Itu yang pertama Pangan itu didorong gerakan peristaltik dari usus Maaf, dari mulut sampai ke lambung Kemudian, usus itu akan memberikan gerakan antiperistaltik gitu Kedalam rongga dada Sehingga, respon pertama ketika Bapak-Ibu Memakan makanan yang kemungkinan di dalamnya ada Apa namanya, hal-hal pembawa penyakit Itu yang pertama adalah muntah Lambung akan mereaksi dengan muntah Ketika sudah muntah Kemudian, dan tidak ada bahan iritan di dalamnya Maka, dia akan masuk ke dalam usus Dan menimbulkan kontraksi atau sakit perut dan diare Jadi, ketika di lambung, ketika dia muntah Ada yang tidak bisa dikeluarkan itu masuk ke usus halus Bentuknya adalah sakit perut dan diare Ketika sudah masuk sampai usus halus Ini kan berarti sari-sari makanan sudah diedarkan itu ke dalam seluruh tubuh Ketika sudah masuk ke dalam membulu darah Ini akan reaksi tubuh akan memberikan reaksi berupa demam Itu adalah sedikit dari perjalanan penyakit dari mulut sampai Sampai akhirnya orang-orang yang menerima penyakit bawaan makanan Penyakit bawaan makanan, transmisinya Bapak Ibu bisa lihat Dia bisa dari buang air besar sembarangan Terus kemudian Ada pencemaran air, buah, sayur Kemudian pengelolaan makanan yang tidak baik Kemenyimpanan bahan makanan Kemudian bisa jadi setelah disimpan Tertalan dan menimbulkan infeksi Kemudian infeksi itu bisa saja menular dari satu orang ke orang lainnya Kita bisa sebut itu ada hewan atau carrier Carrier ini bisa manusia, carrier itu adalah pembawa penyakit Selanjutnya adalah tanda-tanda keracunan pangan Bapak Ibu bisa lihat disini ada infografis ya Yang pertama itu mungkin badan perasaannya adalah panas dingin Kemudian nyari perut, mual, pusing dan terakhir manifestnya adalah demam Nah kemudian disini ada lima penyebab penyakit bawaan pangan Yang pertama ini virus Bisa lihat disitu ada jenis-jenis penyakitnya Yang kedua adalah bakteri Nah kemudian yang ketiga adalah amuba atau protozoa Yang keempat parasit Yang kelima ini bukan kuman Nah bukan kuman ini Bapak Ibu bisa lihat disini Kebanyakan bahan kimia dan radioaktif seperti itu Nah kita masuk ke penyakit bawaan pangan yang disebabkan oleh virus Mungkin yang kita sering dengar ini adalah hepatitis A atau penyakit kuning ya Biasanya manifestnya adalah penyakit kuning Kemudian bisa dilihat gejalanya demam, merasa tidak ada badan Kemudian tampilan kita ini akan kuning Kemudian sumber infeksi atau penularannya itu adalah penderita Jadi ketika ada orang dengan hepatitis A Untuk peralatan makan baiknya itu dipisahkan Selanjutnya yang kedua adalah gastroenteritis Nah gastroenteritis ini adalah Biasanya kita bilangnya sakit ini ya Apa namanya, sakit perut gitu ya Dia ada peradangan di daerah perut Ada peradangan di bagian saluran pencernaan dari perut Manifestnya diare, muntah, sakit perut, mual dan demam Sumber infeksinya itu adalah Penderita juga Melularkan melalui pangan yang terkontaminasi Kemudian setelah virus kita masuk ke bakteri Bakteri ini dibagi dua Yang pertama penyakit infeksi pangan karena bakteri Yang kedua keracunan pangan akibat bakteri Nah yang oleh infeksi ini biasanya kita yang pertama tahu itu adalah demam Tivoid atau tipis ya Nah tipis ini yang banyak sekali sebenarnya ada di sekitar kita Manifestnya itu adalah demam, mual, diare Kemudian penyebabnya adalah salmonella tipi Kemudian sumber infeksinya adalah penderita atau carrier Carrier pembawa penyakit Yang kedua ini cholera Bisa dilihat gejala penyebab dan sumber infeksinya ya Kita bisa lihat bahwa sumber infeksinya ini Ternyata per orang ya Human to human Penderita atau carrier Atau pembawa penyakit Carrier ini belum tentu sakit Jadi terlihat dia sepertinya sehat Tapi ternyata dia pembawa penyakit Yang terakhir adalah Dysentribasiler Nah dysentribasiler ini sama manifestnya Kemudian penyebabnya adalah bakteri Dan sumber infeksinya pun sama Nah ini bisa dilihat sih sebenarnya Apa aja yang harus diketahui tentang bakteri E.coli E.coli ini sebenarnya adalah flora normal di usus besar Namun ketika misalnya Ada orang misalnya yang buang air besar sembarangan E.colinya itu bisa mencemari air Nah makanya indikator dari air bersih Atau air bersih sesuai dengan permain Kas 32 tahun 2017 Itu adalah jumlah E.coli nya Itu harus nol Seperti itu Kemudian tadi sudah karena infeksi pangan Nah ini karena keracunan pangan Nah keracunan pangan ini disebabkan oleh toksinnya Jadi kalau tadi Karena si bakterinya Kalau ini si bakterinya ini mengeluarkan toksin Nah toksin ini makanya disebutkan Sebutnya adalah keracunan Kalau tadi infeksi Si bakterinya menyebabkan infeksi Nah kemudian disebut keracunan Karena yang menyebabkan sakit adalah racun dari bakteri Dan sebenarnya bakteri ini Bila dipanaskan dengan baik Itu akan mati Tetapi kadang ada beberapa bahan pangan Itu ketika sudah dipanaskan Toksinnya itu tetap ada Dan menimbulkan kesakitan Nah selanjutnya Keracunan ini Dibagi dalam periode inkubasi Yang pertama adalah Periode inkubasi 1-6 jam Di sini bahan makanannya bisa dilihat Penyebabnya ini ya Ada Staphylococcus aureus Basilus cereus Gejalanya hampir sama Produknya ini ada susu dan turunannya Atau daging-dagingan Kemudian ada periode inkubasi yang kedua Ini 8-16 jam Bapak ibu bisa lihat Di sini contohnya ada Dua jenis Costridium pervingans Atau berbentuk spora Kemudian Basilus cereus Ini berbentuk toksin ya Nah gejalanya itu hampir sama Kemudian manifest makanannya ini Daging dan turunannya Kacang-kacangan dan kaldu Selanjutnya Periode inkubasi yang terakhir Itu adalah periode inkubasi itu lebih dari 16 jam Nah penyebabnya ini Ada 4 contohnya Sebenarnya mungkin banyak Tapi yang kami ambil adalah Contoh-contoh yang memang Sudah ada Di Indonesia Seperti itu Yang pertama Staphylococcus aureus Makanannya bisa lihat Itu tadi hampir sama ya Dengan Susu dan daging dan turunannya Kemudian ada Vibrio cholera Kemudian ada Salmonella Dan Sigela SP Jadi manifestnya hampir sama semuanya Kalau penyakit bawaan makanan Tapi jenis-jenis makanannya bisa nih Untuk yang Fibrio cholera Bisa dari air minum Es krim seafood Salmonella itu bisa Daging Susu dan turunannya Dan unggas Kemudian ada Sigela Ini yang dari Telur, kentang, dan sayur-mayur Oke Kemudian Setelah tadi Penyakit bawaan makanan Oleh bakteri Oleh keracunan Oleh virus Ini yang selanjutnya adalah Penyakit bawaan makanan Yang disebabkan oleh protozoa Apa sih protozoa? Protozoa adalah binatang Yang hanya terdiri dari Satu sel saja Contohnya adalah Amuba Histolitica Yang menyebabkan Dissentri amuba Dan Giar dia lambia Nah Gejalanya Ini Spesifik Yaitu Diarnya dengan tinjah berlendir Dengan darah Sakit perut Dan mulas Transmisinya Mengalui Air yang tercemar Tangan penjama makanan Nah Kemudian Pencegahannya gimana? Ya penjama gahana Yang memasak sayuran Kemudian Dicuci bersih Dengan anti hama Kemudian Penjama makanan Atau kita nih Mungkin orang-orang yang ada Ikut dalam kursus hajen sanitasi ini Harus memelihara Hajjen perorangan yang baik Gimana? Atau Kalau misalnya Kita tidak baik Yang akan berisiko itu Selain kita Adalah orang-orang Yang akan memakan Makanan hasil Dari Olahan kita Nah Setelah dari Penyakit bawaan Makanan yang oleh Protozoa Selanjutnya adalah Penyakit bawaan makanan Yang disebabkan oleh cacing Nah Cacing ini Contohnya di Indonesia ini Ada 4 Mungkin Bapak Ibu sudah familiar Yang pertama Cacing gelang Cacing kremi Cacing pita Dan kemudian Cacing gelang ini Ternyata ada 2 Ada ascaris Dan ada tricinela Spiralis Gejalanya Hampir sama Demam Sakit otot Sakit perut Rasa haus Berkeringat Dan kemudian Gangguan saraf Sampai serangan jantung Cara transmisinya gimana Larvanya Atau telurnya itu Dia akan invasi ke dalam kulit Nah ini larva ini Apa namanya Yang kedua adalah Telur tertelan Seperti itu Pencegahannya gimana Bapak Ibu bisa baca Disini ada Daging dimasak dengan sempurna Pengolahan Daging Yang daging-dagingan ini Juga harus dipisah ya Karena Karena Spesifik sekali Untuk Turunan daging ini Kita membutuhkan Extra Dalam pengolahannya Kemudian Penyimpanan daging Ini harus Dalam Suhu yang Suhu yang baik Di bawah titik beku Nah ketika Di dalam 20 hari Mau disimpan dalam 20 hari Harus di bawah titik beku Kemudian Yang selanjutnya Adalah penyakit bawaan makanan Yang disebabkan oleh Bukan kuman Nah contohnya Dari Karena tanaman Kemudian Tangan laut Dan zat kimia Nah tanaman ini Jamur ini Mengeluarkan toksin Bernama aflatoksin Kemudian Ada seperti singkong Membimbian Ini kita Kalau makan terlalu banyak Ini mengandung Sianida Selanjutnya adalah Ganggang laut Yang misal Sudah tercemar Dari Mineral Atau Banyak-banyak Logam berat Yang ada di laut Kemudian Ini ada Misalnya Kasus ikan buntal Yang dalam penanganannya Tidak baik Sehingga Menyebabkan keracunan Dan lain-lainnya Ini adalah Jat kimia Dalam pangan Pengawet Penyuwarna Penyedap Yang Dalam penggunaannya Tidak memperhatikan Kaedah Penggunaan Atau Menggunakan Bahan berbahaya Penjegahannya Ini yang paling penting Yang pertama Adalah mencuci tangan Yang benar Kemudian Personal hygiene Kita ya Nanti untuk materi Personal hygiene Ini akan disampaikan Oleh rekan saya Kemudian penyimpanan Yang baik Dan harus ada Pendidikan Makanan Keselamatan Masyarakat Dan penanganannya Nah ini contohnya Kita dalam Mengikuti kursus Hajen sanitasi ini Merupakan salah satu Pencegahan Agar tidak jadi Terjadi Penyakit bawaan Makanan Kemudian Adalah yang terakhir Adalah langkah-langkah Untuk modifikasi lingkungan Selanjutnya Adalah Kita harus bisa Menganalisis Bahaya Atau titik Kritis Mungkin bapak ibu Yang di restoran Atau jasa buga Sudah pernah Ada yang mengikuti Hazard analysis And critical control point Ini ada Pelatihannya Seperti itu Kita harus bisa Melihat titik Kritis bahaya Kemudian Nomor enam Adalah Kita harus bisa Mengidentifikasi Tanda fisik Kimia Dan biologi Yang kemungkinan Ada di dalam Sarana kita Sehingga kita bisa Mengidentifikasi Gimana sih Cara mencegahnya Seperti itu Dan cara Inspeksinya Atau monitoringnya Hariannya Seperti apa Kita jangan sampai Kecolongan Dengan bahan makanan Seperti ini Penyimpanan seperti ini Apakah Di tempat penguangan makanan Kita Ini sudah Memenuhi Peraturan Atau syarat Kesehatan yang berlaku Dan tidak Menimbulkan Bahaya Pangan Selanjutnya Adalah Industri makanan Atau Bahaya Kahanan Pangan ini Harus Diambil Titik kritis Tadi yang saya bilang Titik kritisnya Seperti apa Bagaimana Cara kita Mengendalikannya Apabila memang Disitu ada Hal-hal Yang harus Benar-benar Kita Perhatikan Terima kasih Atas Perhatiannya Disini ada Email dari Seksi kami Keselingkota Tangeranget Yahoo.com Apabila ada Konsultasi Atau saran Silahkan Menghubungi kami Di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Mohon maaf Wabilahi Tafiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh